Hai kembali lagi bersama gue ada di channel Fedy Ngobran, disini gue akan menjelaskan tentang show raizun shogun dan tim-timnya, mungkin kalian sudah banyak tahu dari konten-konten terakhir tentang build shogun Nah, sekarang ini gue akan kasih tahu ke kalian build shogun gue sendiri, shogun gue sudah di level 90 dengan max HP Rp19.595, dengan attack Rp2064, defense Rp19.595. Energy Mastery 103, stamina maksimum 224, dan kalau untuk create waste nya 41.8% dan CDM nya 189.3% dan untuk energy recharge nya 214.2% Setelah kita tahu bagaimana show raizun shogun gue, mari kita bahas dari senjatanya. Senjata yang gue pakai disini adalah Pramodial Jetwing Spear. Sebenarnya ada salah satu senjata 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 sen saya was fine, kalau untuk yang namanya 2D tanpa 4 nya, kalau untuk F2P nya gue biasanya pakai sebelum ada model Dead Wingspear ini, gue pakai The Catch kalau belum ada The Catch, gue pakai favorit Clans sebenarnya kalau mau attack kita tinggi pakai wavebreaker fin, kalau mau attack kita tinggi tapi karena aksennya si Shogun ini adalah ER, Energy Recharge jadinya kita harus harus pakai favorit atau enggak The Catch mengapa gue pakai PCWS, karena gue sudah punya ER itulah gue gue berani memakai Pramedial Jet Wingspear setelah kita bahas dari dari senyatanya mari kita bahas artif yang pasti pasti untuk Shogun untuk Shogun adalah 4 emblem mengapa 4 emblem karena meningkatkan damage elemental burst sebesar 25% Energy Recharge peningkatan damage elemental burst maksimum yang bisa didapatkan dengan cara ini adalah 75% dengan 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 cara atasannya harus CR sama CDM harus sama ER kalau bisa kalau ada dan kalau untuk konstelasinya konstelasin 1 Cakra Isadetera dapat mengumpulkan Resolve dengan lebih cepat setelah karakter dengan elemental elektro melancarkan elemental burst jumlah Resolve yang didapatkan akan 80% kalau untuk konstelasin 2 ini ini konstelasin 2 ini adalah termasuk yang opemati saat menggunakan musou no hitotachi dan berada dalam status musou Isin yang diperoleh dari skill script art musou Shinsetsu serangan Raiden Shogun akan mengabaikan 60% dev musou ini adalah opemat konstelasinya mengapa? karena kalau misalkan sudah ada C2 mengabaikan 60% dev musou itu berguna banget di spiral abis apalagi spiral abis sekarang itu tersalahan berguna kalau untuk kalau mau yang C6 saat berada dalam status musou Isin yang diperoleh dari secret art musou Shinsetsu dan damage elemental burst Raiden Shogun yang mengenai musuh akan mengurangi satu titik CD elemental burst seluruh anggota party di secara di Riden Shogun sendiri ini termasuk OP ini termasuk konstelasi yang bagus karena gue bukan dweller atau gak karena gue bukan aman yang genshin otek tidak terlalu dibutuhkan sama sama Shogun kita bahas dari normal tech melancarkan hingga lima serangan memak berturut-turut test tech mengonsumsi sejumlah stamina untuk menyebas ke atas peranjut tech menenjang dari udara untuk menghantar tanah di bawahnya yang musuh di jadud sedang dan mengakibatkan damage saat menerang kalau misal untuk skill E-nya skill yang kedua Raijin Shogun membuka sebagian eutomianya mengakibatkan electro damage pada musuh di sekitar dan memberikan efek A of stormy adjustment pada anggota party di sekitar A of stormy adjustment saat karakter dengan efek ini mengakibatkan damage pada musuh A of stormy adjustment akan melancarkan serangan terkoordinasi dan mengakibatkan electro damage area di tempat musuh berada kalian bisa 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 baca sendiri ya yang 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 paling penting intinya pas Shogun pas Shogun melancarkan skill ini pasti akan terkena musuh di sekitar terkena electro damage area di tempat musuh berada nah kalau musuh Shinsetsu itu adalah dengan mengumpulkan kebenaran dan harapan yang kita terhitung Raiden Shogun mengeluarkan musuh Nohito Tachi dan mengakibatkan electro damage area nah kemudian Raiden Shogun akan bertarung menggunakan musuh Ishin untuk sementara waktu damage yang diakibatkan musuh Nohito Tachi dan musuh Ishin akan meningkat berdasarkan jumlah lapisan Resolve dari chakra di sader rata yang dikonsumsi saat menggunakan skill ini musuh Ishin dalam kondisi ini Raiden Shogun akan bertarung menggunakan pedang Tachi miliknya normal charge dan pelanjut attack Raiden Shogun dikonsumsi menjadi electro damage yang tidak bisa ditimpa oleh infusion itu skill pasifnya saat anggota party di sekitar memperoleh elemental orf atau elemental particle chakra di saat derata akan mendapatkan dua lapis Resolve efek ini dapat setiap tiga detik skill pasif yang kedua untuk setiap 1% energi recharge di atas 100% yang dimiliki Raiden Shogun akan mendapatkan efek musul ishin memberikan pemulihan energi 0,6% lebih besar 0,4% electro damage bonus talent talent pasif yang ketiga mora yang untuk konsumsi untuk melakukan aksen senjata sword dan pola berkurung 50% kalau kalau namanya itu tim kom tim tim kom nya Raiden Shogun itu murah sekali ada bisa pakai show bisa pakai singkyu bisa pakai bnet bisa pakai sangling karena gua itu tim Shogun DPS jadinya gua pakai kempati namanya taser Shogun kalau untuk di hospital abis gua gua bawa dua DPS sas cili dan Shogun dan Shogun batas ini tim bintang lima lainnya masalahnya area semua dan kalau segitu saja penyaksan build dari gua baik 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 kalian sekarang gue mau menjau cash ini baik kembun kira tim asap dia se lumpur sama dia ciddi um tentu se kita ketika kita 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 enak abad nanya aa apad p Terima kasih telah menonton!